Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bukankah masih ada Grandmaster Alchemist, kata Panatua Chihau. Tang Chen terkejut saat melihat semua tatapan di ruangan tertuju pada Xiao Yan. Dia ragu sinak sebelum bertanya, Teman muda Yen Xiao, apakah kamu ingin mencobanya? Tang Chen jelas mengerti bahwa cukup banyak orang yang hadir merasa penasaran dan ingin menonton pertunjukan yang bagus. Karena Xiao Yan berani datang, dia juga seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Nonahou di samping Tang Chen menyilangkan tangannya di depan dadanya. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda yang dipuji oleh Tang Chen sebelumnya memang memiliki beberapa kemampuan. Karena saya telah datang, saya akan mencobanya, kata Xiao Yan tersenyum tipis di depan banyak tatapan panas. Beberapa alkemis tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka melihat ini. Karena teman muda Yen Xiao tertarik, silakan mencobanya. Kata Tang Chen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan melihat api perak yang tergantung di udara di ruangan besar. Dia mengepalkan tangannya, sekelompok api hijau giyok melingkar dan muncul di atasnya. Pengendalian Xiao Yan atas nyala api saat ini telah mencapai sejauh dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Karena itu dia dengan sengaja sedikit menekannya. Munculnya api hijau pekat menyebabkan beberapa orang mengerutkan kening. Di bawah pengendalian Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan sedikit suhu yang menyebar dari nyala api. Meskipun alkemis yang duduk semuanya angku, mereka bukan orang bodoh. Mereka jelas tahu suhu sebenarnya dari nyala api hijau ini. Namun, mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan menekan nyala api. Tang Chen mengerutkan keningnya. Matanya menatap api hijau dengan tegas dan samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giyok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan tatapan sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api yang kemudian berubah menjadi teratai api hijau giyok seukuran telapak tangan. Api teratai perlahan berputar sebelum memasuki kumpulan api perak di udara di depan tatapan panas semua orang. Sembilan naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giyok memasuki api perak. Sembilan naga mengaum saat mereka dengan cepat menerkam. Senyuman dingin muncul di wajah beberapa alkemis ketika mereka melihat itu, ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka harapkan ternyata tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyuman dingin di wajah mereka tiba-tiba menjadi kaku saat melihat sembilan naga api yang dengan kejam mengepung teratai api langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana ketika sembilan naga api, yang awalnya bertindak dengan cara yang perkasa, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan dan semuanya dengan cepat melarikan diri. Setelah melarikan diri, mereka sekali lagi berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api dan hanya berkeliaran terus-menerus tanpa berani menyerang ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Adegan itu menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan seluruh ruangan menjadi keheningan yang aneh ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tangchen juga menjadi jauh lebih serius saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan sembilan naga api petir menjadi ketakutan. Selain itu, dia yakin bahwa api hijau pekat yang digunakan Xiao Yan pasti merupakan semacam api surgawi. Api itu berwarna hijau giyok, namun tampaknya tidak ada api surgawi yang memiliki kilau hijau pekat seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengannya adalah api teratai hijau yang menempati peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu pekat. Meskipun itu adalah api teratai hijau, tidak akan dapat menyebabkan api petir sembilan naga menjadi ketakutan. Pemuda ini tampaknya bukan orang biasa, pikir Tangchen terkejut. Nonah Ho juga mendapatkan kilatan yang tidak biasa di matanya. Pemuda ini memang tidak sederhana, dia tidak tahu apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Kejutan juga melonjak di mata dua tetua saat mereka bergumam, sungguh tak disangka pemuda ini sebenarnya memiliki api surgawi. Aku ingin tahu berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar, pikir mereka saat keduanya melihat sekelilingnya dan merasakan tatapan serakah melonjak di mata beberapa orang. Sepuluh menit berlalu dan Xiao Yan melambaikan tangannya saat menarik teratai api keluar tanpa mengalami kerugian. Kepala Tang, boleh aku tahu apa aku telah lulus, kata Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengatakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Aku akhirnya mengumpulkan dua orang, kata Tangchen tertawa keras raya membelai janggutnya. Matanya segera mengarah ke arah Chi Hao saat dia berkata, Chi Hao, kamu telah menangani tugas dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Kamu dapat menemukan orang muda yang luar biasa seperti teman muda Yan Xiao ini. Wajah penatua Chi Hao mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar itu. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku, kata Chi Hao dengan hormat. Wajah beberapa alkemis di ruangan besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tangchen. Terutama alkemis Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak tumpul. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu. Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu, kata alkemis Mo sedikit mengerutkan keningnya dan tersenyum dengan sikap dingin. Tangchen hanya menyeringai mendengar itu. Dengan penglihatannya, dia dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao setidaknya memiliki beberapa keterampilan. Kemungkinan keterampilan alkemisnya hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah, saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika perbaikan pil obat sedang berlangsung, kata Tangchen. Senyum dingin di wajah alkemis Mo semakin tebal setelah mendengar itu. Meskipun kamu memiliki api surgawi, kamu hanya akan merusak barang jika kamu tidak memiliki kemampuan. Jika kamu menghancurkan ramuan obat berharga dari kepala Tang, kemungkinan kamu tidak akan dapat mengganti kerugiannya, kata alkemis Mo mengejek. Terima kasih atas pengingat MU. Panatua Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah ini pada alkemis Han dan aku, kata Xiao Yan tersenyum tipis. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah alkemis Mo menjadi gelat. Wajahnya tanpa sadar bergedut sementara cangkir teh yang dia pegang bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan. Nonaho tanpa sadar tertawa cekikikan saat melihat Xiao Yan membuat marah alkemis Mo. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya saat melihat Tang Chen memelototinya. Semuanya jangan berdebat tentang masalah ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga. Tapi dengan kemampuan lembah api membakar kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Karena itu tidak perlu ada beban mental saat membantu saya memurnikan pil obat, kata Tang Chen melambaikan tangannya saat dia berbicara pelan. Selain itu perbaikan pil obat kali ini tidak akan mudah. Karena itu akan kukatakan dengan jelas sebelumnya. Selama kamu berdua dapat membantu saya menyempurnakannya, hadiahnya pasti akan memuaskan. Tentu saja Anda berdua dapat meminta jika Anda berdua membutuhkan sesuatu, kata Tang Chen tersenyum. Boleh saya tahu apa hadiah itu berupa metode chi atau teknik dou? Kata Xio Yan seketika tertarik dan menangkupkan kedua tangannya. Tang Chen terkejut saat mendengar itu. Selama itu bukan rahasia dari lembah api membakar tidak masalah. Boleh saya tahu teman muda yang siau membutuhkan apa, kata Tang Chen dengan ekspresi tertegun. Api tiga perubahan misterius, kata Xio Yan yang matanya tertuju pada Tang Chen saat dia perlahan berbicara. Tang Chen dan Nonaho terkejut dan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Api tiga perubahan misterius adalah salah satu harta kunci dari lembah api membakar. Meskipun teknik rahasia semacam itu tidak berguna bagi sebagian orang, namun itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi. Bahkan bagian dalam lembah api membakar telah menjaga teknik ini dengan cara yang sangat ketat. Hanya murid dalam yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari api tiga perubahan misterius. Dua perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka pada faksi dan bakat mereka. Xio Yan menatap Tang Chen dengan tajam. Dia perlu mendapatkan teknik itu. Jika Tang Chen menolak, kemungkinan dia harus mengeluarkan sedikit usaha. Mereka yang ada di ruangan merasa sangat terkejut dengan permintaan Xio Yan. Mereka tidak berharap dia meminta begitu banyak. Tang Chen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Teknik itu adalah salah satu harta kunci dari lembah api membakar. Menurut aturan tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun saya adalah kepala lembah, saya tidak bisa melanggar aturan. Karena itu, kamu harus memilih yang lain kata Tang Chen. Hati Xio Yan tenggelam saat mendengar ini. Tampaknya dia telah meremehkan posisi api tiga perubahan misterius di lembah ini. Bagaimanapun dia memiliki beberapa jenis api surgawi. Ketika teknik itu dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena itu Xio Yan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Kepala lembah, teknik itu sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian bagiku? Kata Xio Yan. Teman muda Yen Xiao, masih banyak metode chi atau teknik lainnya yang akan menguntungkan emu. Kata Tang Chen melambaikan tangannya. Ketua Tang, apakah penyempurnaan pil obat ini sangat penting bagimu? Kata Xio Yan mengerutkan keningnya. Tang Chen merenung sejenak sebelum menoleh ke putrinya dan mengangguk. Tentu sangat penting. Selain itu pil obat ini harus berhasil diperbaiki dalam waktu setengah tahun. Saya sudah memiliki rencana untuk meminta orang tua dari menara pil untuk memperbaikinya jika penyempurnaan ini gagal. Kata Tang Chen. Namun Anda tidak pergi dan menemukan mereka karena imbalan yang akan mereka minta juga sangat tinggi bukan? Kata Xio Yan dengan pelan berkata sebelum melanjutkan. Boleh saya tahu seberapa tinggi peluangnya berhasil dengan kami berdua membantu emu memperbaiki pil? Tang Chen mengerutkan keningnya dengan dalam sebelum perlahan menjawab, 50 persen. Sorry emblo, ada salah pengejaan, yang benar pengucapanmu bukan emu, tapi yang benar kamu, kemampuanmu, kekuatanmu, dan sebagainya, jadi bukan emu. Lanjut kita. Angka ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dengan pil obat biasa, sangat sulit untuk memperbaikinya. Ketua Tang, dengan saya menggunakan api surgawi peluang sukses akan meningkat, kata Xio Yan dengan yakin sambil tersenyum. Tang Chen memandang Xio Yan dengan heran saat mendengar itu. Namun keraguan tersisa di matanya telah sedikit berkurang setelah penampilan Xio Yan. Sepertinya pemuda ini memang bukan karakter yang sederhana. Saya tidak mencoba menyombongkan diri, saya hanya ingin memberitahu Ketua Tang bahwa mempekerjakan saya pasti tidak akan menjadi kesalahan. Ini hanyalah kesempatan kecil untuk sukses yang dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan Ketua Tang, kata Xio Yan. Apakah teman muda Yen Xio tidak akan menyerah untuk teknik itu, kata Tang Chen dengan tajam. Jika Ketua Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada teknik perubahan misterius, mungkin kita bisa mencobanya, kata Xio Yan seraya menyapu nona ho di sampingnya. Tang Chen mengerutkan keningnya dan menatap putrinya dan merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi saya, bahkan lebih penting dari itu. Teman muda Yen Xio, kamu memang pandai bicara membuat nilai teknik itu seakan berkurang. Namun saya tidak bisa mengubah aturan. Xio Yan hanya bisa menghela nafas dan tersenyum getir saat mendengar itu. Dia benar-benar tidak ada cara lain jika kata-katanya sebelumnya tidak berpengaruh. Namun pikiran itu baru saja melintas ketika Tang Chen tiba-tiba menatapnya saat suaranya perlahan berubah. Jika kamu berhasil membantu saya memperbaiki pil ini, saya mungkin bisa memberi MU kesempatan. Api tiga perubahan misterius akan menjadi milik MU, kata Tang Chen. Suka cita segera melonjak di hati Xio Yan saat mendengarnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada ketua Tang, kata Xio Yan tersenyum seraya menangkupkan tangannya. Tang Chen membaikan tangannya dan menghela nafas saat berkata, jangan berterima kasih dulu sebelum penyempurnaan pil obat berhasil. Selain itu semuanya akan bergantung pada kemampuan MU, kata Teg Chen. Xio Yan hanya mengangguk mendengar itu. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat, kata Tang Chen seraya melambaikan tangannya ke arah penatua Cihau. Semuanya tolong ikuti aku, kata Cihau tersenyum seraya menangkupkan tangannya ke semua orang. Ruangan sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xio Yan pergi. Senyum di wajah Tang Chen juga perlahan ditarik. Ayah, apakah kamu benar-benar akan menyerahkan teknik itu, kata Nonaho membalikkan tubuhnya dan menatap Tang Chen dengan ragu. H.R., kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagi MU. Saat itu, kamu ingin secara paksa bergabung dengan sembilan naga api petir, tetapi akhirnya menerima serangan balik. Meskipun kamu telah berhasil selamat namun hal itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kamu hanya bisa bertahan hidup dalam waktu kurang dari setahun, kata Tang Chen berdiri dan menepuk bahu Nonaho. Tingkat keberhasilanku dalam memperbaiki pil obat ini seperti yang dikatakan Yan Xiao tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, aku berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan berhasil pil obat ini akan meningkat tajam, kata Tang Chen. Bahkan jika ayah setuju, akan sangat sulit untuk melewati dewan tetua, kata Nonaho menghela nafas. Aku juga mengatakan bahwa aku hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu saya akan meminta murid dalam untuk mengujinya. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan ujian, dewan tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun saya adalah kepala lembah, kata Tang Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Nonaho hanya bisa menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Itu semua salah orang itu sendiri karena meminta begitu banyak, kata Nonaho mencibirkan mulutnya. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Namun, aku belum pernah mendengar alkemis yang begitu muda di wilayah tengah. Aka pikir Yan Xiao ini juga adalah nama palsu, Gumam Tang Chen. Sepertinya dia bukan orang yang baik. Gumam Nonaho yang merasa tidak senang karena Xiao Yan telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Chen membuat pilihan. Tang Chen menggelengkan kepalanya mendengar itu dan menepuk kepala Nonaho sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruangan besar-besar. Di satu panggung tinggi nampak beberapa sosok telah berkumpul. Apakah kalian berdua sudah siap? Kata Tang Chen perlahan menyapu ke sekelilingnya sebelum menoleh ke arah Xiao Yan dan alkemis Han. Xiao Yan dan alkemis Han menganggup. Pil obat yang ingin saya perbaiki ini disebut pil bodhisatwa api tingkat 7 tinggi. Ini adalah formulanya. Kalian berdua akan mendapatkan satu. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengikuti petunjuk yang ada pada formula obat selama penyempurnaan, kata Tang Chen melambaikan tangannya dan dua gulungan terbang ke arah Xiao Yan dan alkemis Han. Keduanya menerima gulungan itu dan segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalamnya dan dengan cepat mengingat formula obat di benak mereka. Sepuluh menit kemudian, Xiao Yan membuka matanya. Formula obat yang dicatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Kemungkinan Tang Chen tidak ingin membiarkan mereka berdua membelajari formula obat secara lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Bagaimanapun formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Tidak mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain. Sepertinya memunikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu Anda berdua harus siap mental. Jangan biarkan kesalahan terjadi di tengah jalan, kata Tang Chen dengan ekspresi sedikit serius. Dia sangat menghargai kehalusan pil. Jika gagal, hal itu akan menjadi kukulan yang cukup besar baginya. Aku bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritualku seperti kalian berdua. Karena itu, saya akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kalian berdua. Jika tidak ada masalah silakan duduk, kata Tang Chen seraya menunjuk dua kursi batu di sampingnya. Tang Chen bergerak dan muncul di atas kursi batu di sisi lain sebelum menoleh ke Ho Na Ho dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ho R, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama perbaikan ini. No Na Ho mengganggu. Tatapannya menyapu Xiao Yan sebelum melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid untuk memperketat penjagaan. Ekspresi Tang Chen perlahan berubah serius. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat besar melesat keluar dari cincin penyimpanannya sebelum mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Xiao Yan melihat kuali obat besar yang berwarna merah dengan banyak gambar gunung berapi yang meletus di dinding kuali obat. Itu adalah kuali pencairan gunung. Pikir Xiao Yan sedikit terkejut. Sementara tatapan iri alkemis Han menjadi sangat padat saat melihat kuali obat yang megah itu. Saya hanya beruntung menemukannya saat itu, kata Tang Chen tersenyum sebelum melambaikan tangannya sekali lagi. Banyak bahan obat terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan bertahan di udara di atas panggung batu. Ekspresi Tang Chen menjadi semakin serius saat bahan obat muncul. Dia mengepalkan tangannya dan api perak melonjak keluar dengan sembilan naga api yang memancarkan kekuatan saat naga api berenang di dalamnya. Alkemis Han, telanlah pil obat ini. Itu akan memungkinkan sembilan naga api petir merasakan sedikit lebih dekat dengan MU. Jadi kamu akan bisa bertahan dengan lebih lama, kata Tang Chen melemparkan pil obat berwarna perak. Teman mu Dayen Xiao, kamu tidak membutuhkan pil itu bukan? Kata Tang Chen melihat Xiao Yan. Tang Chen tersenyum saat melihat Xiao Yan menganggup, dia melambaikan tangannya dan api sembilan naga petir dengan ganas memasuki kuali obat. Sembilan naga api kecil di dalamnya dengan cepat mengembang sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan banyak api berwarna perak saat berenang di dalam kuali obat. Hilatan melintas di mata Tang Chen saat kedua tangannya meraih huang kosong. Bahan obat yang melayang di udara segera mengalir turun ke bawah saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat baru saja memasuki kuali obat ketika sembilan naga api menerkam dan menelannya akhirnya membuat api yang menyala di tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih pekat. Sementara Tang Chen mulai memperbaiki bahan obat, Xiao Yan dan alkemis Han segera memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari dahinya dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan masing-masing api. Keduanya merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali obat saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Hal itu masih baik-baik saja bagi Xiao Yan, sementara ekspresi alkemis Han sedikit berubah. Namun beruntung Tang Chen telah memberinya pil obat sebelumnya. Jika tidak kemungkinan dia akan kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Setelah penyempurnaan bahan obat tahap pertama, selanjutnya aku akan menyerahkan masalah menggabungkannya kepada kalian berdua, kata Tang Chen. Xiao Yan dan alkemis Han segera menegang saat mendengar itu. Pikiran mereka dengan cepat menelusuri formula obat diingatan mereka saat bersiap untuk bertindak. 20 menit kemudian, sembilan naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar saat ekstrak murni dari bahan obat dengan bentuk cair dan padat disembur keluar dari mulut naga api dan tertahan di kuali obat. Kekuatan obat murni baru saja muncul ketika teriakan Tang Chen terdengar, sekarang waktunya giliran kalian, lakukan. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan alkemis Han segera memasuki kuali obat setelah suara itu terdengar. Mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat sebelum menggunakan kekuatan spiritual untuk membungkus obat. Api keduanya masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan menggabungkan kekuatan obat yang telah dimurnikan. Tang Chen menghela nafas lega ketika melihat keduanya bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat kumpulan bahan obat lainnya memasuki kuali obat dan memulai penyempurnaannya sekali lagi. Di tempat tidak jauh dari panggung batu, alkemis lainnya segera mengalihkan perhatian mereka ketika penyempurnaan pil telah dimulai. Ekspresi mereka nampak berubah ketika mereka melihat Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti tindakan Tang Chen dan alkemis Han. Sementara itu wajah alkemis Mo nampak paling jelek saat melihat itu. Nonah Ho menatap tanpa berkedip dan menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak tampak panik. Sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan. Namun aku ingin tahu apakah dia akan dapat membantu sampai berhasil, pikir Nonah Ho tersenyum. Saat ini panggung batu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala keluar. Xiao Yan dan alkemis menutup matanya saat memfokuskan pikiran mereka dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di dalam kuali obat. Api hijau giyok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak yang menyapu seluruh kuali obat. Di dalam api hijau giyok banyak jenis bahan obat yang telah berhasil disuling secara perlahan bergabung bersama. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul dari api hijau giyok ketika setetes cairan kental warna-warni muncul di dalamnya membawa aroma obat yang pekat keluar dari cairan. Langkah penggabungan pertama ini memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang sangat tidak mudah. Pikir Xiao Yan setelah menggabungkan banyak bahan obat menjadi cairan kental warna-warni. Hatinya sedikit menjadi tegang. Dia jelas tahu bahwa ini baru permulaan. Memperbaiki pil obat tingkat 7 bukanlah semudah yang dia bayangkan. Teman muda yang Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan penggabungan awal dengan sangat cepat. Kata Tang Chen terkejut dengan cara Xiao Yan yege cepat. Alkemis Han perlahan membuka matanya saat Xiao Yan telah memulai penggabungan keduanya. Hatinya cukup terguncang saat melihat Xiao Yan dengan penampilan yang melebihi harapannya. Memasuki hari ke-9, dua tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cairan kental saat melayang di dalam api hijau giok. Mengikuti aliran waktu, delapan cahaya kecil di dalam api hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Tang Chen memfokuskan matanya pada kuali obat. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat diserap dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungan tanpa kesalahan sedikitpun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan kuat melebihi alkemis Han yang merupakan alkemis tingkat 7, pikir Tang Chen. Mata Tang Chen kemudian beralih ke alkemis Han yang wajahnya agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Meskipun dia khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menggantikannya di tengah jalan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap alkemis Han dapat bertahan sampai akhir. Namun beberapa waktu kemudian seluruh tempat menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah alkemis Han, yang tiba-tiba memuntahkan darah dan pingsan. Senyuman yang baru saja muncul di wajah Tang Chen dan Nonaho perlahan menegang. Semua orang jelas tahu akibat macam apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada salah satu alkemis. Apakah akan gagal, gumam Tang Chen. Wajahnya seketika menjadi kusam, pupus sudah harapannya. Di sisi lain wajah Nonaho juga memucat. Kesedihan samar-samar terlihat di wajahnya. Apakah itu berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Di sisi lain Xiaoyan tertegun saat melihat alkemis Han yang telah pingsan. Tatapannya tiba-tiba beralih ke dalam kuali obat. Jika penyempurnaan pil obat gagal, dia bisa melupakan tentang mendapatkan api tiga perubahan misterius. Suasana yang sunyi menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Namun saat semua orang merasa tertekan, sebuah suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar memecah keheningan, Ketua Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan alkemis Han, kata Xiaoyan dengan wajah serius. Meskipun Tang Chen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat wajah Xiaoyan yang serius sebelum sedikit senyuman melebar di sudut mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputus asaan di hatinya saat dia berbicara, Teman muda Xiaoyan, apakah kamu dapat memperbaiki pil bodi satu api ini sendirian? Jika kita lanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya sebelum menatap tajam ke arah Tang Chen. Hati Tang Chen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dari Xiaoyan. Teman muda yang Xiaoyan, karena kamu mengatakannya seperti itu silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal, kata Tang Chen dengan suara yang dalam. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar itu dan sedikit mengangguk. Ketua Tang, tolong lindungi aku. Jangan izinkan siapapun menggangguku. Aku akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah aku akhirnya akan berhasil, kata Xiaoyan dengan wajah yang serius sebelum perlahan menutup matanya dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual segera melonjak keluar dari dahinya dan memasuki kuali obat. Tang Chen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiaoyan mulai beraksi. Ekspresi putus asa di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya perlahan naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya memerintahkan dengan suara yang dalam, tidak ada yang diizinkan lebih dekat dengan panggung batu. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk, guys. Biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. Sub indo by broth3rmax